Siapa yang tidak kenal dengan pria bernama lengkap Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto? Hos Cokro Aminoto merupakan beberapa bangsa yang berjuang di era Hindia Belanda. Beliau lahir di Ponorogo, Jawa Timur 16 Agustus 1882. Menjadi orang yang paling berpengaruh di Jawa, Hos Cokro Aminoto dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota oleh Belanda. Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Demikian prinsip dan semboyan perjuangan Hos Cokro Aminoto bersama Sarekat Islam yang dipimpinnya mencetuskan ide kemerdekaan. Gagasan itu disebutnya dengan istilah Zelf Bestur atau pemerintahan sendiri. Gagasan itu disuarakannya dengan lantang dan nada yang tinggi diatas podium pada Kongres Sarekat Islam di Bandung, tanggal 17-24 Juni 1916. Dalam pidatonya, Hos Cokro Aminoto mengatakan, Orang semakin lama semakin merasakan baik Netherlands maupun di Hindia bahwa Zelf Bestur sungguh diperlukan. Lantang Cokro Aminoto dihadapan ratusan peserta Kongres yang datang dari seluruh penjuru negeri. Orang semakin lama semakin merasakan lanjutnya dengan berapi-api bahwa tidak pantas lagi di Hindia diperintah oleh negeri Belanda, bagaikan seorang tuan tanah yang menguasai tanah-tanahnya. Cokro Aminoto adalah orang Indonesia pertama yang dengan berani mencetuskan ide kemerdekaan, atau setidaknya memunculkan wacana agar rakyat Indonesia sudah seharusnya memiliki pemerintahan sendiri, dan lagi menjadi jajahan Belanda ataupun bangsa-bangsa asing lainnya. Bahkan, sebelum Indonesia merdeka, Cokro Aminoto sudah memiliki pemikiran dan semangat persatuan dan kesatuan untuk Indonesia. Beliau yakin bahwa jika Hindia atau Indonesia menjadi suatu negara dengan pemerintahan sendiri, maka seluruh lapisan masyarakat semuanya akan menuju ke arah dan bersama-sama memelihara kepentingan bersama, dengan tidak pandang bulu, bahasa, bangsa, maupun agama. Pada perkembangannya, Cokro Aminoto menjadi sosok paling berpengaruh di kancah pergerakan nasional. Ia menjadi pemimpin besar Sarekat Islam hingga akhir ahayatnya pada 1934. Di tahun 1929, Sarekat Islam berubah menjadi partai politik bernama Partai Sarekat Islam Indonesia. Cokro Aminoto masuk sebagai anggota Volksrat atau Dewan Rakyat Hindia, yang diresmikan pemerintah kolonial sejak 1916. Meskipun menjadi anggota parlemen bentukan kolonial, namun Cokro Aminoto kerap bersuara keras demi memperjuangkan kepentingan rakyat bumi putra, menunjukkan kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Cokro Aminoto merupakan guru dari banyak tokoh bangsa, mulai dari Tan Malaka, Agus Salim, Semaun, Muso, Kartus Wiryo hingga Soekarno. Meskipun mimpi kemerdekaan belum sempat beliau rasakan sampai akhir hayatnya, tetapi dari tangan dingin beliau mendidik murid-muridnya, lahir bapak bangsa yang kelak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto merupakan salah satu sumber inspirasi keteladanan untuk sikap berbangsa dan bernegara serta sikap bela negara. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari pada umumnya dan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pegawai negeri sipil pada khususnya. Jika dahulu beliau dengan suara yang lantang menyuarakan kemerdekaan Indonesia, menjadi orang yang paling berpengaruh di Jawa sampai dijuluki Raja Jawa tanpa mahkota, semangat menyuarakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia, mendidik dan menjadi contoh murid-muridnya, maka yang harus kita lakukan sekarang sebagai bentuk implementasi keteladanan dengan cara setia dan mempertahankan empat pilar kebangsaan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ideologi Pancasila dan Binika Tunggal Ika, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat dalam menunjukkan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Selalu menjaga nama baik bangsa dan negara dalam setiap tindakan, dan tidak merendahkan atau selalu membandingkan bangsa Indonesia dari sisi negatif dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Selalu berupaya untuk memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, melalui ide-ide kreatif dan inovatif guna memwujudkan kemandirian bangsa sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara sesuai dengan bidang tugas masing-masing, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memajuan bangsa dan negara sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Bersedia secara sadar untuk membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Selalu ikhlas membantu masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi yang penuh dengan kesulitan. Selalu yakin dan percaya bahwa pengorbanan sebagai aparatul sipil negara tidak akan sia-sia. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Serta menjunjung tinggi integritas dan kredibilitas sebagai aparatur sipil negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melayani profesional terpercaya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahanan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton